Zalimnya Anis, tunggak tunjangan PNS DKI, halangi rejeki orang. Haduh, Nis-Nis. Anis, sepupu novel KPK ini terbongkar, belum melunasi utangnya kepada para PNS DKI Jakarta, yang seharusnya dapat tunjangan gaji di bulan Desember 2020. Diberdi fraksi PSI, Agus Hamonangan mengatakan, bahwa Gubernur harusnya segera menyelesaikan utangnya ini. Karena menikmati keindahan Jakarta, seperti cat atap, bambu bokep, batu rongsok, dan karya seni lainnya di atas utang-utang yang menumpuk, apalagi kewajiban yang tak terpenuhi, itu sungguh sangat biada bukaan. Novel harus tangkap Anis nih, kalau prioritas penggunaan uang DKI bermasalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata banyak PNS terpaksa harus berutang untuk menutupi keluarganya dalam hal membayar cicilan. Gara-gara apa? Gara-gara Anis belum membayar tunjangan PNS. Ini akan jadi lingkaran syetan kalau diteruskan. Anis semakin senang, PNS semakin nelangsap. Mari kita simak tentu teman dari para anggota fraksi PSI, Jakarta Agus Hamonangan, terkait keresahan PNS yang justru terikat utang. Gara-gara Anis tidak melunasi kewajibannya. Kasian para PNS yang harus berutang sama rentenir, gara-gara olah si gubernur terbodoh versi Google. Jika para PNS resah karena terlihat utang, nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, demikian katanya. Seharusnya dalam bekerja sebagai PNS yang digajit negara, mereka bisa hidup dengan tenang dan bekerja dengan santai, bukan malah sambil bekerja sambil dikejar-kejarak utang. Biasanya dalam psikologi industri, orang yang bekerja dengan kinerja baik, tentunya karena lingkungannya juga baik. Kalau banyak pikiran tentunya sudah sekali untuk bekerja dengan baik, tidak mudah bagi mereka untuk tetap melayani masyarakat di tengah-tengah utang mereka. Gara-gara si gubernur terbodoh versi Google, sekarang ini kita harus paham pekerjaan yang baik, harus didukung oleh lingkungan yang baik. Dan seharusnya Anies juga bayar mereka karena regulasi mengenai pemangkasan tunjangan sebesar 50% yang sempat ada akibat refocusing anggaran untuk menanggulangi COVID sudah dibatalkan. Awalnya Anies bikin aturan mau potong tunjangan lewat pergub 49-2020 gara-gara COVID. Tetapi sepertinya di DKI Jakarta sendiri, Pemprovnya terlalu bodoh hingga angka penularan COVID tidak terbendung sama sekali. Pergub itu akhirnya dibatalkan. Karena tidak tepat, yang seharusnya dipotong untuk penanggulangan COVID-19, justru seharusnya omongannya dia bukan hak orang. Akhirnya, Anies jilat ludah sendiri. Bikin peraturan baru di tanggal 5 Januari yang direvisi terkait peraturan gubernur nomor 49 yang tadi saya bahas di atas. Pasal 4 menjelaskan rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020, bukan Desember 2020. Jadi Anies ini seolah kepelah sesama aturannya sendiri atau jangan-jangan dia memang ibarat keledai bodoh yang jatuh di lubang yang sama dua kali. Itu berarti tunjangan PRS Desember 2020 akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan potongan. Tentu Agus Hamunangan langsung berkesimpulan bahwa Anies harus bayar. Dia sudah utang kepada ribuan PRS DKI yang ditunggaki. Tidak ada pemotongan artinya hak penuh didapatkan. Gaji setahu penulis ditransferkan dari Pemroh DKI Jakarta lewat Bank DKI. Semoga saja tidak ada pemotongan. Tunjangan-tunjangan dari April hingga November 2020 dibayarkan. Meski hanya 50% sesuai dengan peraturan gubernur, tetapi setelah didivisi Anies ini ternyata ngutang. Apakah dia akan ngelas bahwa akan ditransfer di akhir bulan ataupun bentuk rapel? Itu alasan bodoh. Seharusnya utang ini dilunasi, tidak ada sistem rapel. Karena orang-orang yang ada di bawah Anies sekarang terlilit kesulitan seperti cicilan dan utang lainnya. Jadi hal ini harus bersifat segera, jangan ditunda-tunda. Sebelumnya tunjangan April hingga November 2020 telah diberikan sepanjang 50%. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS. Agus Hamunangan pun meminta Gubernur untuk tidak membiarkan para PNS terlilit utang. April sampai November tunjangan sudah dipotong. Mereka mengingat kencang ikat pinggangnya untuk bertahan hidup. Ada yang punya tanggungan yang tidak terbayangkan? Kalau Anies kan enak. Sistem pengajian Anies dan Rizia tidak seperti yang disekamakan kepada PNS. Istilahnya mereka sudah nyaman, tetapi apa gunanya nyaman di atas penderitaan orang? Tidak takut masuk neraka apa? Demikian dikutup dari siw.com dan artikel ini diterus oleh Manuel. Terima kasih. 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 Terima kasih.